Hai kembali lagi dengan aku Dian, hari ini kita mau unboxing sebuah laptop powerful dari Asus yaitu Asus TUV FX506i seri Ryzen 5 dengan TGA NVIDIA GTX 1650 Langsung aja kita unboxing, intinya apa aja Ini kotaknya gede banget ya Jadi ini ada laptopnya Kemudian ini ada dapet apalagi ada dapet tas bonusnya Oke jadi laptopnya sekarang, jadi kita buka aja langsung Ini dia isinya dari kotak Asus TUV FX506i Jadi disini ada dapet stiker temen-temen misalnya disini, ada dapet stiker, kemudian ini ada laptopnya, bisa kita keluarin dulu Dan disini ada buku panduan, ada kartu garansi juga Kemudian disini ada kabel charger, kabelnya Dan disini pasti ada adapternya, ini ada adapter nih, ini adapternya lumayan gede ya Lumayan gede, jadi ini adapternya tuh 150W Nah jadi emang powerful banget ini laptopnya Oke sekarang kita cek dulu Kita mau kasih lihat unitnya Ini dia, ini dia Ini dia laptopnya Disini ada pilihan laptop gaming, ini tampilan dari atas laptopnya Bawahnya kayak gini, ada sekat-sekat buat kipas gitu ya, tampilannya Di belakang ada fan-nya, kipasnya, disini ada dua, kiri kanan, kanannya Ini ada port, ada port charger, lubang charger, ada port RJ5 atau LAN, ada port HDMI, ada port USB 3.0 Jadi ini 3.0, ini USB 3.0 juga Yang ini USB 3.1 tipe C ya Tapi ini yang bukan Thunderbolt, ini yang biasa aja Dan disini ada headphone jack, di kanan cuma ada satu, nah disini ada USB 2.0, jadi USB 2 disini Jadi total USB-nya ada 3, dan disini ada canning stone lock, nah buat ngunci, betul Nah ini tampilannya kayak gini, laptopnya Disini layarnya udah 15.6 inch, IPS 144Hz Kemudian juga, ini tampilan untuk keyboard-keyboardnya Ada 3 tingkat brightness Kalau ini ganti-ganti warna Terima kasih 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 Kali-Motor Cycle fans tuning in Terima kasih Terima kasih Kali-Motor Cycle fans Terima kasih Terima kasih Terima kasih Guys, baru main Aduh, diserah minta terus Nah, jadi untuk laptop ini harganya itu Rp 13 jutaan Cuma kemarin ada cashback dari tokonnya Jadi, cuma Rp 12.800.000 Terus, laptop ini juga langsung ditambah harddisk 2TB Jadi, 2TB plus 512GB Nah, jadi worth it banget Kalau buat nyimpen-nyimpen data, nyimpen dokumen, nyimpen foto, video Ya, itu aja video unboxing kali ini Sekaligus juga tadi kita udah nyobain beberapa game Kayak GTA V, kemudian ada MotoGP juga Kita ngecek kayak backlight buat keyboard Kita ngeliatin layarnya 144Hz, itu udah cepet banget layarnya Bagus, mulus, smooth banget Jadi, kalau teman-teman suka video ini Silahkan di-subscribe Jangan lupa di-like atau di-share juga Kalau udah kenan Nah, begitu aja Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati